Di sela kelanjutan penyidikan kasus penggunaan narkoba, model cantik Novi Amelia pun ini mempertanyakan seputar tersebarnya foto-foto dirinya dalam kondisi tidak senonoh di dalam kantor polisi. Kasus ini pun dianggap penuh kejanggalan, apalagi seluruh foto-foto yang tersebar di dunia maya ini diambil ketika Novi dalam proses pemeriksaan polisi. Pelakukan pelanggaran lalu lintas atau kejahatan kriminal lainnya, tapi di dalam prosesnya dia tidak boleh mengalami penyiksaan. Apalagi karena dia seorang perempuan, kemudian dia diperlakukan seolah-olah dia tidak lagi memiliki martabat apapun. Dan inilah bentuk-bentuk yang sebetulnya sangat berbasis gender yang kita kategorikan dalam penyiksaan seksual. Dugaan pelaku penyebaran foto-foto tidak senonoh Novi mengarah kepada oknum anggota kepolisian, sejumlah anggota polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat pun sudah menjalani pemeriksaan propam Polda Metro Jaya. Tindak pelanggaran hukum yang dilakukan Novi tentu tidak dapat dibenarkan. Meski begitu, Novi tetap berhak mendapat perlindungan dan pengawasan pihak kepolisian. Insiden tersebarnya foto-foto Novi ini tentu disesalkan banyak pihak. Terlebih foto-foto itu diambil ketika Novi menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Ini sekaligus sebagai bentuk kelalaian pihak kepolisian. Kantor polisi semestinya bisa menjamin kerahasiaan sekalipun seorang pelaku pelanggaran hukum seperti Novi Amelia. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7